Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memulai hari ini dengan terang firman Tuhan, dan ketika kita akan membaca dan merenungkan, mari kita memohon terlebih dahulu dutunan roh Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terangilah kami dengan firman-Mu, dan biarlah jalan hidup kami, terangilah oleh firman Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan oleh karena itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan rohmu yang kudus, dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini, Rabu tanggal 9 Agustus, 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Demikian tertulis dalam kitab 1 Samuel. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian jauh tertulis dalam 1 Samuel 16, ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nas kita hari ini merupakan bagian di mana Allah mengutus Samuel untuk mengurapi seseorang yang akan menggantikan Saul. Mengurapi dia menjadi raja. Dan Tuhan menyuruh Samuel kepada Isai, karena anak Isai yang akan menjadi raja. Nah, tapi ada pesan dari Tuhan, jangan lihat rupa, wajah, atau perawakannya yang tinggi. Tidak, tapi percaya kepada pilihan Tuhan, karena Tuhan melihat kepada hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Isai membariskan anaknya, anak yang paling besar dengan gagahnya, tapi ternyata tidak satu pun. Dan ternyata ada anak yang satu lagi yang sedang menggembalakan domba. Anak yang masih kecil dan kekuatannya tidak sebar. Waktu di zaman itu, jelas bahwa orang yang disuruh menggembalakan kalau ada anak dari satu keluarga, anak yang paling lemah, itu akan disuruh menggembalakan. Kenapa? Karena anak-anak yang kuat disuruh untuk ke ladang membantu pekerjaan. Orang Batak juga begitu biasanya. Yang paling lemah disuruh marmahan, tetapi kalau yang punya kekuatan akan dibawa ke sawah, ke ladang. Makanya orang Batak bilang anak Koki Hamurodiao. Bisa tenaganya juga diharapkan untuk membantu pekerjaan. Nah, ternyata Tuhan menyuruh Samuel mengurapi daud yang masih kecil dan lemah. Kecil tanda kutip disini di remaja, karena pipinya masih kemerah-merah. Wow! Di awalnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan mengizinkan saun di saun, diurapi oleh Samuel. Dan saat diurapi, dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Dia adalah manusia biasa, tetapi dia menjadi seperti nabi. Karena apa? Karena roh Tuhan. Dia ekstasi, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dia memerintah karena kuasa dari Tuhan. Tapi itu telah ditolak oleh Tuhan. Pilihan rakyat saat itu saun, tapi Tuhan telah menolak. Dan saat ini, Tuhan pilih yang paling lemah, yaitu daud. Dan dikatakan disini jangan lihat perawakannya atau rupanya. Tetapi, lihat hati, karena Allah melihat kedalaman hati. Tapi, misalnya dikasih Tuhan, Saul masih jadi raja. Daud sudah diurap. Bukan berarti Daud langsung ujuk-ujuk jadi raja. Tapi ada proses dalam perjalanan hidup, sampai benar Saul akhirnya mengkat. Ini yang luar biasa. Tuhan tahu hatinya Daud, yang mau diproses, lewat proses kehidupan, sampai benar dia siap memimpin umat Tuhan. Yang mau dikatakan demikian, firman Tuhan babi kita hari ini. Soalnya yang kasih Tuhan, Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan mau orang yang hatinya murni. Hatinya bukan soal keinginan, tapi Tuhan memandang kepada hati. Karena hati yang akan membawa manusia dalam proses kehidupan. Dan proses kehidupan, pengalaman demi pengalaman, perjalanan hidup kita, Tuhan sedang membentuk Daud. Seperti Tuhan sedang membentuk kita saat ini. Bila kata itu Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan tidak salah pilih. Kalau ada kita berpikir, kenapa aku jadi orang pilihan Tuhan? Aku Kristen biasa kok. Kristen adalah orang pilihan. Orang yang sudah dibatuh seorang pilihan. Kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan mau kita diproses lewat pengalaman hidup. Daud pernah gagal dalam proses kehidupannya? Pasti pernah. Jatuh. Pernah. Kita semua tahu. Tapi saat dia menjadi raja, tapi Tuhan melihat kemurnian hati, pengalaman hidup adalah ternyata atau cara Tuhan menempel kita lewat banyak yang kita alami. Oleh karena itu Bapak-Ibu yang kasih Tuhan tetap memiliki kemurnian hati. Hati yang tetap terarah kepada Tuhan. Apapun bagaimanapun keadaan kita, apa yang sedang kita alami, percayalah, Tuhan masih memproses kita. Tuhan belum selesai. Oleh karena itu, beri hatimu untuk melakukan karya Tuhan dengan cara beri hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kita akan dimampukan untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, hari ini apapun yang akan kita alami, percayakanlah hidupmu di tangan Tuhan. Dan pakailah setiap waktu untuk saat di mana kita mengalami kehadiran Tuhan. Mari kita berpunyai. Terima kasih Bapak di surga untuk firmanmu. Engkau melihat hati. Kami melihat rupa. Dan bukan karena rupa kami, bukan karena perawakan kami, maka Tuhan pilih kami. Tapi Tuhan mau supaya kami dibentuk untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan ini hati kami. Biarlah kami diterangi dan dipenuhi oleh bentukan Tuhan. Penyediaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Dan izinkanlah kami dan mengalami hal-hal dalam segala pengalaman hidup kami. Kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupanku. Terima kasih Bapak untuk firmanmu serta kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu sebab kami adalah milik punya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira yang berdoa. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton.